Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat benyita sejumlah aset mewah terpidana kasus penipuan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Barang bukti ini akan dikembalikan ke Kastegara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melaksanakan eksekusi barang bukti terkait tindak pidana umum yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Aset yang disita berupa uang punai Rp7,5 miliar dan Rp1,500 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Kejari Kabupaten Bandung juga menyita enam mobil mewah, enam motor jenis kod serta empat rumah dan ruko tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Barang bukti ini disita paksa sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara aset berupa sebenar motor, mobil dan rumah akan dilimpahkan ke pusat pemulihan aset Kejaksaan Agung RI, guna perawatan dan proses lelang. Kejari Kabupaten Bandung menyatakan uang tunai aset lelang tidak akan diberikan sebagai pengganti kepada korban karena tidak ada aturannya. Untuk kepentingan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berasal dari sektor penanganan perkara tidak di dalam. Dan yang ketiga, tentu kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati ketika akan melakukan investasi. Sementara dana pengganti kepada korban yang sebelumnya dititipkan doni kepada dua orang juga dirampas negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, AYUS melaporkan.